Pekan ke-33 Liga 1 tahun 2022-2023 ditutup oleh Laga Dewa United vs Persija Jakarta yang berlangsung di Indomilic Arena, Tangerang, Senin 10 April 2023 malam WIB. Hasilnya, macan kemayoran julukan Persija Jakarta sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Tangsel Warriors julukan Dewa United pada pertandingan penutup Pekan ke-33 Liga 1 tahun 2022-2023 ini. Goal telat Hansa Muyama diinjuri time jadi pahlawan kemenangan Persija Jakarta. Berawal dari tendangan sudut Alvrianto Niko, bola yang mantul ke tiang gawang mampu dimanfaatkan Hansa Muyama. Back timnas Indonesia itu langsung melakukan sundulan yang tak bisa dihalau oleh keeper Dewa United, Muhammad Natsir, pada menit ke-90 plus 7. Kemenangan ini membuat Persija Jakarta sukses menggeser Persib Bandung di kelasemen Liga 1 tahun 2022-2023. Macan kemayoran naik ke peringkat kedua dengan torehan 63 poin dari 33 laga dan menyisakan 1 laga lagi. Sementara itu, Persib Bandung yang sebelumnya mengalami kekalahan telak 0-4 dari Persita Tangerang harus rela turun ke peringkat ketiga dengan koleksi 62 poin dari 33 laga. Kendati begitu, Maung Bandung julukan Persib masih memiliki peluang untuk menggeser balik Persija. Syaratnya, pada laga terakhir di pekan ke-34, Persib Bandung harus mengalahkan Persikabo. Dengan catatat, Persija Jakarta takluk dari PSS Sleman dalam laga pamungkasnya. Sementara itu, PSM Makassar yang sudah dipastikan sebagai juara Liga 1 tahun 2022-2023 makin nyaman di puncak klasemen dengan torehan 72 poin dari 33 laga. Adapun, kekalahan dari Persija Jakarta membuat Dewa United tertahan di papan bawah, tepatnya peringkat ke-17 dengan 33 poin. Dewa United unggul 15 poin dari RANS Nusantara FC yang terkapar di dasar klasemen Liga 1-222-2023 dan terpaut satu angka dari PSS Sleman yang menempati posisi ke-16. Adapun untuk peringkat ke-4 dan ke-5 masing-masing diduduki oleh Borneo FC, 57 poin, dan Bali United, 51 poin. Persija melampaui pencapaian poin tertinggi yang pernah mereka dapat dalam kompetisi. Persija Jakarta musim ini telah memecahkan berbagai rekor di bawah arahan pelatih Thomas Doe, dan saat ini berpotensi besar menyelesaikan musim sebagai runner-up. Macan Kemayoran memang gagal juara Liga 1 2022-23, tapi mereka mampu bersaing secara konsisten untuk titel tersebut hingga akhirnya PSM Makassar tak lagi terkejar. Setidaknya ada lima rekor yang sudah dikemas Persija sejauh ini bersama pelatih asal Jerman tersebut, yakni kemenangan di markas Arema FC, Stadion Kanjuruhan. Kutukan 19 tahun tak pernah menang di Malang, mampu dipatahkan Persija pada Agustus lalu, lewat kemenangan satu gol tanpa balas lewat gol yang dicetak oleh Michael Kermencik. Lalu, Persija juga mengakhiri kutukan tak pernah menang atas Persebaya Surabaya sejak 2018. Bulan ini, Persija akhirnya mampu mengalahkan Persebaya di Laga Tandang, di Stadion Gelora Joko Samudro. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.